Apakah saudara-saudari bersedia dilantik sebagai pemurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat? Apakah saudara-saudari bersedia mengabdi dan berjuang di bawah panji-panji Partai Golongan Karya? Apakah saudara-saudari bersedia membesarkan dan memenangkan Partai Golongan Karya? Saudara-saudari yang dilantik agar mengikuti ikram pelantikan pemurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat yang saya ucapkan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Bahwa saya akan selalu menjaga nama baik partai Serta tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta ketentuan-ketentuan lainnya Bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai kedayat partai Dalam rangka mewujudkan Masyarakat adil dan makmur Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia tahun 1945 Semoga Allah SWT, Tuhan yang maesah mengambulkan janji yang telah saudara-saudara sampaikan Saya selaku ketua umum Dewan Pimpinan Partai Golkar Menyerahkan panji-panji Partai Golkar Kepada saudara Paulus Waterpaul Dan saya minta agar panji-panji Partai Golkar Dikibarkan di seluruh Papua Barat Dan kemenangan dalam pemilu 2024 Pemilu Presiden Pemilu DPR Legislatif Dan Pilkada Dimenangkan oleh Partai Golkar Saya Paulus Waterpaul Ketua DPD Golkar Papua Barat Dinyatakan siap Mengibarkan panji-panji Partai Golkar Di seluruh Kelosok Penjuru Gelayat Pemilu Pantet Dan Distrik-distrik Desa di Papua Barat Terima kasih Pemilu Pantet Pemilu Pantet Dan yang menis Gokar Gokar Di Indonesia Gokar Bapak Ibu Hali Dengan ketikannya patah Gokar